Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan yang pertama Khususnya untuk Soal tipe matching Dan tipe True false atau benar salah Jadi kalau matching Itu kan simbolnya baga mat Tapi kalau true false Berarti menggunakan TF Nah untuk matching Di master soal Itu sebaiknya Untuk pernyataan seperti ini Ini kita pindah Karena ini jawabannya adalah A, B, C, D Berarti keempat-empatnya Ini kita pindah ke Ctrl X Atau digunting saja Pindah disini Di option jawaban Kemudian B berarti ke Kolom B Kemudian C kita pindah di C Yang D kita pindah bisa di klip Tahan drag Nah ditarampatkan disini Nah ini yang MAT MAT Berarti ini Rekod keberapa Kita cari ya Nah jadi khusus untuk Nah jadi khusus untuk Pernyataan Pernyataan Dan jawaban Yang sesuai Jadi yang match Itu bisa ditempatkan Di kolom Ini Kolom kuncinya ini Kolom Option A, B, C, D Nah Jadi untuk MAT MAT Nah ini tadi ya Nah kalau nanti Untuk True, False Nah Jadi kalau True, False Berarti kan disini Misalnya kan Hanya Benar salah Atau Tf Jadi misalnya Saja Langsung saja Biar Biar nanti Tidak milih Ke mana-mana Nah kalau ini Saya buat Tf Misalnya T S Kita buat Tf Kemudian Ini adalah Untuk Tipe Tf Dan Cl Nah Bedanya adalah Kalau Tf itu True, False Benar salah Untuk satu Pernyataan Tapi kalau Cl Itu adalah Benar salah Tapi Pernyatanya Lebih dari Satu Nah sehingga Disini Untuk A Ini adalah Sesuai dengan Nama kuncinya Ini adalah Yang benar Misalnya Jadi jawaban Yang benar Harus yang melalui AB Misalnya 10A Misalnya Begitu saja Ini jawaban Yang benar Kemudian Ini jawaban Yang salah Kalau Cl Berarti kan Disini ada Beberapa Kemungkinan Jadi ada Pernyataan Ini Apa ini Titik P Letak Titik P Misalnya 3 meter 3 meter Di sebelah Kiri Misalnya Kemudian Disini adalah 4 meter Di Sebelah Kanan Kemudian 0,3 0,3 0,3 4,0 0,4 Kemudian Kemudian Yang ketiga Misalnya 0,5 Meter Di Kanan Ki 1 Nah Misalnya Seperti itu Yang lain Biarkan kosong Karena ini adalah Pilihan Beda dengan Yang True Yang MAT Tadi Nah Kalau sudah seperti ini Kita buka Yang Pertama Tadi Adalah MAT 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 No Seperti Biasanya Kemudian Mailing Step 1 2 T Gak Pilih D P A S Kemudian Master Open Oke Kita Lihat Kita Pilih Yang MAT Tadi Yang Mana Nah Ini Jadi MAT Sudah Selesai Jadi Di record 11 Misalnya Nah Karena Disini Ada Pernyataan Yang Akan Dijodohkan Maka Disini Yang Jawaban Min 2 Ini Ini Nanti Kita Pindah Ke Answer Tapi Sebelum Dipindah Maka Kita Edit Individualnya Dulu Berarti Nomor 11 Misalnya Adalah Karena Hanya 1 Berarti Current Record Begitu Saja Oke Nah Akan Muncul Letter Yang Ketiga Nah Baru Ini Sudah Tidak Ada Link Kalau Sudah Tidak Ada Link Ini Baru Kita Pindah Klik Di Blok Dulu Klik Seret Ke Kanan Selesai Sudah Ini Terus Ini Nah Ini Kan Tidak Ada Pernyata Sebagai Pengecoh Saja Bisa Ditempatkan Disini Nah Kalau Sudah Bapak Ibu Blok Ya Control A Kemudian Control A Atau Kita Blok Seperti Ini Boleh Juga Pastikan Sampai Terakhir Ini Saja Yang Dikopi Control C Dibawa Ke Master Yang Awal Tadi Lanjutannya Ini Lanjutannya Yaitu Control V Ya Nah Kalau Sudah Selesai Kita Coba Yang CL Atau ES CL Atau True False Nah True False Disini Kembali Kembali Lagi Kesini Bruce PAS Master Open Oke Kita Lihat Nah Ini True False Tetapi Kan Ini Soalnya Bukan Soal True False Eh Oh Ya Yang Nomor Satu Betul True False Nah Nah Ini Karena Sudah Di Format Oleh Model Adalah True Itu 100 False Nya Adalah 100 Jadi Disini Untuk Soal Pernyataannya Karena Tadi Bukan Soal Aslinya Bukan Soal True False Berarti Pernyataannya Ada Disini Kemudian Kalau Pernyataan Itu Nanti Benar Maka Jawabannya Itu Kemudian Sama Yaitu Ini Sanya Satu Kita Finish Current Record Karena Hanya Satu Kalau Lebih Dari Satu Kita Pakai Form Lalu Semua Ini Karena Kita Hanya Satu C Letter 4 Kemudian Kita Block Control C Kita Masukkan Di Bawahnya Mat Tadi Control V Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Jika Benar Benar Salahnya Lebih Dari Satu Yaitu Tipenya Tipe CL No Kemudian Melee Step Bruce PAS Master Oke CL Tadi Kita Hasilnya Preview CL Nah Ini Karena Tidik Contohnya CL Hanya Satu Di Rekor Ini Yang Membedakan CL 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 Disini Dimanakah Letak Titik P Pernyataan Pernyataan Yang Ada Di Kunci Master Tadi Nah Yang Ada Di Master Tadi Ini CL CL Nah Ini Ini Adalah Bisa Dimasukkan Di Control C Dibawa Ke Sini Pernyataan Ini Titik 3 Ini Nah Control V Atau Mungkin Ini Nanti 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 Edit Lagi Untuk Yang Tipe CL Jadi Sini Seharusnya Adalah Bisa Otomatis Langsung Nah Seperti Ini Maksud Dari Sini Adalah Maka Nanti Tampilannya Ini Akan Ada Benar Salah Benar Salah Sebanyak Lebih Dari Satu Yang Jelas Jadi Tipe CL Lebih Dari Satu Dengan Formatnya Seperti Ini Ada Kurung Buka Kurung Tutup Kemudian Disini Ada MC VS Nah MC Itu Multiple Choice V Itu Adalah Vertical Statement Yang Ada Disini Nah Jadi Kalau V Berarti Nanti Benar Salahnya Itu Kebawah Kalau H Berarti Benar Salahnya Ke Arah Horizontal Ini Ini Tadi Kurang Rumus Kurang Satu Untuk Ngelinkan Ini Nah Jadi Itu Caranya Jika Ibu Bapak Menghendaki True False Menjadi Benar Salah Di Format Seperti Ini Begitu Saja Karena Kalau True False Nanti Muncul Di Moodle Nya Juga TF Kalau Ini Muncul Nya Bukan True False Tapi Muncul Sesuai Dengan Apa Yang Ada Disini Yaitu Benar Dan Salah Nah Kalau Sudah Kita Finish Yang Current Record Saja Karena Hanya Satu Oke Kemudian Ini Ctrl C Dibawa Ke Master Yang Dibawanya Tadi Ctrl V Sudah Selesai Kita Buat CL Baru Kemudian Karena Tadi Sudah Disimpan Di Final Kita Klik Simpan Begitu Saja Dan Siap Diunggahkan Kemudel Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh